apa itu homo wajah kensis bagaimana kehidupan dari manusia purba ini dan bagaimana kriterianya untuk mengetahui itu semua halo para pencari ilmu kembali lagi bersama kami orang biasa membahas-bahas dengan bahasa plus 6 2 dan ini bahasanya apa itu homo wajah kensis homo wajah kensis juga sering diartikan sebagai manusia wajah ini manusia wajah itu manusia pak tani ini manusia wajah itu spons bob jadi beliau ini adalah salah satu manusia purba yang pernah hidup di Indonesia dan memiliki usia lebih muda serta memiliki kemampuan berpikir yang lebih maju seandainya dia masih hidup mungkin dia bisa memotivasi banyak orang ya mak iya ya dia sudah banyak makan asam-asaman Hai posil dari homo wajah kensis ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 1889 oleh Pan Riscotten di sebuah ceruk ceruk eh ceruk itu berada di lering Gunung Kars di bagian sebelah barat laut campur atau lebih tepatnya dekat dengan Tulungagung Jawa Timur sejarah penemuan posil homo wajah kensis setelah Pan Riscotten menemukan sebuah posil yang berupa bagian ruas leher dari manusia wajah ini kemudian penemuan ini akhirnya ditindaklanjuti oleh Eugenie Debuys mungkin Christensen eh Riscotten maksud saya bukan betul-betul ahlinya ya mak jadi proyek ini diambil ahli oleh Bapak Debuys maybe saja posil tersebut berupa ruas leher dan tengkorak kepala yang memiliki polume sekitar 1600 cc selain itu tepatnya pada tahun 1890 Eugenie Debuys menemukan kembali posil yang berupa bagian rahang atas dan bawah fragment tengkorak tulang kering dan juga tulang paha di wilayah wajah itu kan menurut salah satu ahli ahli yang mana lagi ini hamba Allah mak dia tidak mau namanya ditulis sungguh dia orang yang berhati dermawan hamba Allah ini menyumbangkan pemikiran bahwasanya homo wajah kensis ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan homo solensis sebab kedua jenis ini sama-sama berasal dari Pleistocene tinggi yang sudah dikategorikan karena mereka memiliki sifat yang sudah mendekati manusia zaman sekarang karakteristik dari homo wajah kensis manusia wajah memiliki kriteria yang berbeda dengan jenis manusia purba lainnya yang pernah hidup di Indonesia tadi katanya mirip dengan homo solensis gimana sih? dan berikut ciri-cirinya memiliki bentuk wajah yang cenderung lebih datar mempunyai tinggi badan sekitar 130 hingga 210 cm bentuk hidung yang sedikit lebar dan bentuk mulut yang sedikit maju polema otak yang dapat melebihi dari 1300 cc yaitu sekitar 1350 sampai dengan 1450 cc memiliki berat badan sekitar 30 sampai dengan 150 kg jarak yang membentang antara hidung dan mulut sangat jauh perawakan tubuh masih mirip seperti kera namun sudah bisa berdiri tegak bentuk tulang dahi yang lebih menjorok ke dalam sudah mulai memakan makanan yang sudah matang atau yang sudah diolah nah gitu dong jaga kesehatan mempunyai tulang dahi yang agak panjang dahinya terlihat agak miring serta di bagian atas mata terdapat sebuah busur dahi yang sangat jelas tulang pipi yang lebih menonjol ke samping memiliki otot-otot tulang yang cukup besar oke guys demikian penjelasan singkat mengenai homo wajah kesus ini apakah kalian sudah mendapatkan ilmunya semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan ikon loncengnya agar orang biasa ini bisa terus mendukung para pencari ilmu di seluruh dunia di negara berplower ini saja sudah cukup min selamat menikmati selamat menikmati